Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan optimismenya akan pertumbuhan investasi di Indonesia pada Business Forum on Trade, Tourism and Investment in Indonesia di New York, Amerika Serikat. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan optimismenya akan pertumbuhan investasi di Indonesia pada Business Forum on Trade, Tourism and Investment in Indonesia di New York, Amerika Serikat. Oleh karena itu, untuk mempercepat realisasi investasi, Presiden telah meminta agar semua perizinan kementerian dan lembaga didelegasikan kepada BKPM, termasuk insentif pajak. Kegiatan Business Forum on Trade, Tourism and Investment di New York, Amerika Serikat ini dibuka oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, Dr. Ariefi Saiman, yang berdekankan pada tindak lanjut kegiatan berupa pengiriban misi investasi Amerika Serikat ke Indonesia pada tahun depan. Indonesia dan Amerika Serikat membukukan peningkatan nilai perdagangan dalam 3 tahun terakhir, dari 25,2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2016, menjadi 29 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Dari New York, Amerika Serikat, Tim Liputan, IDX Channel.